Sementara itu pemirsa Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia, Muldoko, menyebut bahwa deklarasi dukungan Satpol PP Garut terhadap Gibran Raka Buming Raka ini tidak melanggar kode etik. Menurut Muldoko, Satpol PP Garut bisa saja mencari keadilan untuk kondisi mereka, tidak hanya terhadap Gibran tapi juga paslon lainnya. Menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun. Mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan. Buktinya waktu saya di Semarang juga pernah menyampaikan kira-kira dua tahun yang lalu, persis kondisinya seperti itu.